Getah damar merupakan getah yang sangat ampuh untuk memaksimalkan daya tahan tubuh sehingga tubuh selalu tampil prima Dan yang penting adalah getah damar mempunyai manfaat yang sama dengan manfaat obat forex sehingga mampu memaksimalkan tubuh secara alami dan juga berguna untuk memperkasa vitalitas Damar merupakan salah satu jenis pohon yang saat ini di Indonesia persebarannya sudah mulai terancam Karena banyak ditebangi, namun tidak ada usaha untuk mengembalikan fungsinya seperti semula Damar sendiri merupakan salah satu jenis pohon pinus Pohon damar biasa ditemukan pada hutan-hutan pinus yang sering ditemukan di daerah pegunungan Persebaran dari damar ini sendiri adalah berada pada daerah Jawa, Maluku, Sulawesi hingga mencapai negara tetangga, seperti Drah Filipina Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah dari pohon damar Kesehatan merupakan hal yang sangat mahal harganya Jika Anda tidak memperhatikan kesehatan Anda, maka dipastikan Anda akan merugi Banyak orang yang saat ini tengah berjuang melawan berbagai macam penyakit yang mulai menyerang tubuh mereka Dibutuhkan ikhtiar yang maksimal supaya mereka bisa segera sembuh Berbagai macam metode pengobatan pun mereka tempuh baik tradisional ataupun modern Namun, belakangan ini masyarakat telah melupakan cara pengobatan tradisional dan lebih mengutamakan pengobatan modern Padahal, metode pengobatan tradisional akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang salah satunya yaitu lebih murah Pengobatan secara tradisional memang membutuhkan ketelatenan untuk mengaplikasikannya Dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar, maka penyakit yang menerap pun akan bisa disembuhkan dengan cara bertahap Salah satu pengobatan dengan cara tradisional adalah dengan memanfaatkan getah damar Pohon damar sendiri pemanfaatannya ada pada bagian batang kayu dan juga getah dari pohon damar itu sendiri Lalu apa saja manfaat damar, baik dari getah maupun kayunya, dan juga pohonnya secara keseluruhan Berikut ini manfaat dari pohon damar 1. Pembuatan kopal Kopal merupakan salah satu bahan yang penting dalam dunia industri kertas Kopal adalah hasil olahan dari resen getah pohon damar yang dimanfaatkan untuk melapisi kertas Agar tinta yang nantinya menempel pada kertas tidak akan menyebar pada kertas Kopal banyak dihasilkan oleh pohon damar atau agatis damara ini dan memang merupakan bahan utama yang sangat penting dalam industri kertas 2. Sebagai mata cincin Manfaat damar lainnya, selain dijadikan sebagai pelapis pada kertas agar tinta yang menempel pada kertas juga tidak menyebar Kopal juga sering dimanfaatkan sebagai batu cincin Kopal yang juga dikenal dengan istilah batu damar ini ketika sudah membeku dapat mengeras dan mengeluarkan warna yang indah Sehingga banyak yang menggunakan kopal atau batu damar ini sebagai cincin 3. Bahan campuran minyak wangi atau parfum Bagi yang senang menggunakan parfum dan merupakan salah seorang penggiat di bidang industri parfum Resen atau ekstra dari damar pastinya sudah tidak asing lagi di telinga sebagai salah satu campuran pada bahan utama parfum Ya, parfum biasanya terdiri dari campuran berbagai macam bahan-bahan yang nantinya akan menimbulkan wangi-wangi yang tertentu Salah satu bahan yang dicampur dan diolah untuk memperoleh wangi-wangi yang tertentu adalah ekstra dari pohon damar 4. Untuk menyembuhkan luka akibat terjatuh ataupun luka lain pada kulit Pohon damar ternyata bisa dijadikan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan luka Dengan mengoleskannya pada luka, maka dalam waktu dekat luka akan cepat kering 5. Mengobati nanah Nanah merupakan salah satu gangguan yang menyerang kulit Jika hal tersebut kebetulan terjadi pada Anda, Anda tak perlu khawatir dan segeralah bersihkan dengan memanfaatkan getah pohon tamar 6. Sakit gigi Sakit gigi merupakan salah satu sakit yang sangat mengganggu Banyak ungkapan yang mengungkapkan bahwa lebih baik sakit hati karena cinta daripada sakit gigi Berdasarkan ungkapan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sakit gigi merupakan sakit yang cukup membuat tersah Jika sudah demikian, maka kita harus segera mengambil tindakan dengan menyembuhkannya sesegera mungkin Penyembuhannya kita bisa memanfaatkan minyak damari yang ditetekkan pada air hangat Selanjutnya bisa kita gunakan untuk berkumur 7. Sakit bisul Pernahkah Anda terserang penyakit yang satu ini ketika penyakit ini menyerang tubuh? Dijamin segala aktivitas akan menjadi terganggu Untuk itu, segera obati dengan memanfaatkan getah damar ini Anda bisa mengoleskannya minyak damar pada bagian tubuh yang terkena bisul 8. Masalah pada telinga Telinga Anda bermasalah? Jangan buru-buru membawanya ke dokter THT Anda bisa memanfaatkan getah dari pohon damar untuk menyembuhkannya Dengan aroma terapinya yang sangat wangi, Anda bisa mendekatkan telinga Anda sehingga perlahan sakit tersebut dijamin segera hilang 9. Mengobati sakit mata Mata merupakan salah satu anggota tubuh yang sangat penting Jika mengalami gangguan sedikit saja, tentu saja kita kebingungan untuk segera menyembuhkannya Jika mata mulai bermasalah, Anda bisa menyembuhkannya dengan mencucinya menggunakan minyak hasil olahan dari pohon damar 10. Pembuatan Dupa Kayu dari pohon damar juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan dupa Dupa biasanya digunakan untuk ritual-ritual keagamaan dan juga ritual adat tertentu Dupa berbentuk seperti biji yang apabila dibakar akan menimbulkan bau yang sangat khas Dan juga biasanya akan memunculkan asap yang mengepul 11. Sebagai pembungkus kabel bawah tanah Manfaat damar yang lainnya juga dapat digunakan untuk pelapis dari kertas dan lukisan Serta berbagai macam fernis Ternyata juga dimanfaatkan untuk membungkus jalur kabel Terutama jalur kabel yang berada di bawah tanah dan juga kabel yang berada di dasar laut 12. Bahan Campuran Pewarna Kain Batik Anda suka dengan batik-batik merupakan salah satu kesenian tradisional asli dari Indonesia yang sudah sangat terkenal Batik dibuat dengan metode lukis dengan tangan yang menggunakan lilin serta campuran dari res in damar 13. Sebagai pelapis pada kore api Untuk mencegah kayu pada kore api menjadi mudah terbakar Maka biasanya kayu dari kore api tersebut dilapisi oleh lapisan dari kayu damar Yang efeknya adalah dapat menyebabkan kayu dari kore api tersebut menjadi tidak mudah dan tidak cepat terbakar saat dinyalakan Dari manfaat damar ini dapat dijadikan informasi untuk menambah wawasan Anda dalam pengetahuan alam Meskipun damar memiliki banyak manfaat, namun demikian pohon damar juga bisa terancam punah apabila penggunaannya tidak diawasi dengan ketat Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik, agar tidak terjadi kepunahan pada pohon damar Pohon damar, agatis damara, lang, wich, adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runjung, gimnos permae, yang merupakan tumbuhan asli Indonesia Damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina Di Jawa, tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getah atau harsnya Getah damar ini diolah untuk dijadikan kopal Manfaat damar atau yang biasa juga disebut resin, adalah sebagai bahan baku industri Kualitas resin damar yang rendah dimanfaatkan pabrik cat bermutu rendah di Indonesia Sedangkan mutu yang baik diekspor terutama ke Singapura Dari Singapura, setelah diproses kemudian diekspor sebagai insens atau bahan dasar industri cat, tinta, dan furnis di negara-negara maju Sebagian kecil diekspor ke Indonesia untuk industri batik dan membuat insens berkualitas rendah Dewasa ini, Kalimantan dan terutama Sumatera Selatan merupakan penghasil utama resin damar yaitu 80% dari total produksi Damar adalah resin yang diperoleh dari beberapa jenis pohon dari marga di Pterocar Paceae diantaranya Meranti, Sora ASPP Resin tersebut dipanen dengan menyadap batang pohon yang masih hidup Di Maluku terdapat empat jenis damar yaitu damar mata kucing, damar pilau, damar batu dan damar daging dengan potensi rata-rata selama lima tahun terakhir berkisar antara 20.000 KGS D715.000 kg, anonim 2007 Penyebarannya di wilayah seram bagian barat Damar dihasilkan dari tumbuhan yang sakit atau mengalami kerusakan pada kayu gubalnya, apanah dan perumbul, 1998 Resin damar dikelompokkan menjadi resin cair dan resin padat Resin cair mengandung resin dan minyak esensial, olresin, berwujud, cair dan memiliki aroma yang khas Resin padat adalah resin berbentuk padat karena sebagian kecil minyak esensialnya telah menguap Resin padat mudah pecah atau patah, apanah dan perumbul, 1998 Resin damar mengandung asam gurjunik, C22H34O4, dan sejumlah napta yang mudah menguap dan mengkristal Sifat fisik yang unik dari minyak damar adalah pada suhu 30 hoca berubah menjadi gelatin Contohnya getah damar mata kucing banyak digunakan untuk bahan emulsi, campuran, pewarna, cat, tinta, aromatik untuk makanan, bahkan juga untuk kosmetik Sedangkan getah damar batu selama ini dikenal untuk pembuatan kapal bot setelah dicampur ke rosin Dalam perkembangan industri mudan, damar batu ini juga dipakai untuk bahan cat, fernis atau politur Larutan damar dalam kloroform dapat dipakai untuk mengawetkan binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk pemeriksaan mikroskop Dalam tradisi masyarakat, resin damar dijadikan bahan bakar lampu, penambah perahu dan kerajinan tangan Resin ini digunakan sebagai campuran resin aromatik, berupa stiraks benzoin yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kemenyan dan disinfektan fumigan Resin damar dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk diare dan disentri, salep untuk penyakit kulit dan penyembuhan gangguan pendengaran, kerusakan gigi, sakit mata, bisul dan luka, apanah dan perumbul, 1998 Secara teknis, dapat digunakan sebagai bahan cat, celupan batik, lilin, tinta cetak, linoleum dan kosmetik Manfaat lainnya Manfaat dan khasiat getah damar untuk kesehatan lainnya Mengobati nyeri pada kaki Mengobati gusi yang bengkak Demikianlah beberapa manfaat dan khasiat getah damar untuk mengobati beberapa penyakit yang kerap menyerang manusia Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!